Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu inilah anakmu. Renungan hari ini berjudul, Tuhan peduli. Kadang dapat muncul pikiran spontan ketika kita menderita, apakah Tuhan peduli? Bukankah ia maha kuasa dan pasti dapat mencegah musibah menimpa saya? Keraguan akan kasih Tuhan pun menyelinap. Bahkan kita lalu membandingkan diri dengan orang yang tidak takut Tuhan. Mereka tampak hidup lebih baik dan sejahtera. Dalam keadaan demikian, ada baiknya kita menengok keluarga Yesus sebagai contoh. Ketika Yesus disalib, Yusuf sudah meninggal lebih dulu. Itu sebabnya Maria, Ibu Yesus, menghampiri salib Yesus tanpa didampingi oleh Yusuf. Yesus pun menitipkan Maria kepada Yohanes yang segera menerima dan menerawatnya. Yang menarik, Yesus adalah pembuat mukjizat dan penyembuh. Orang mati pun ia sanggup bangkitkan. Namun, Yusuf toh tidak disembuhkan ataupun dibangkitkan. Kita tidak tahu mengapa Yesus tidak melakukan mukjizat bagi anggota keluarganya sendiri. Tetapi yang jelas, Yesus peduli akan keluarganya. Yesus yang melihat ibundanya dari atas kayu salib, meminta Yohanes, murid terkasihnya, untuk merawat ibunya. Kita pun dapat mengalami sakit, ditimpa bencana, atau terkena musibah. Namun kita harus yakin bahwa ia tahu segala penderitaan kita. Memang kita tidak terbebas dari musibah. Juga tetap ada tanggung jawab untuk menyisihkan tabungan, menjaga kesehatan, berhati-hati ketika beraktifitas. Namun ia akan mengaruniakan kekuatan, penghiburan, serta menyediakan kebutuhan kita. Selain itu, kita diberi kepercayaan untuk menolong mereka yang sedang ditimpa musibah sesuai kemampuan kita. Tuhan memedulikan kesusahan kita. Ia menyediakan yang kita butuhkan untuk menghadapi penderitaan kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565-008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renungan harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Selamat menikmati.